yo kembali lagi di channel Focal Zaire anime kali ini kita akan kembali lanjut alur cerita strongest hunter ya guys ya dan bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur ceritanya bisa langsung cek di deskripsi dibawah karena dibawah part-part semuanya itu udah lengkap baret pokoknya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya di video sebelumnya jenny yang berhasil mengalahkan Ogres sendirian yang muncul di gate jalan tol langsung jadi sosok yang viral di seluruh Korea baik dunia maya maupun di dunia nyata tapi tiba-tiba ketika dia sedang berada di mobil bersama ketua coy mereka dihadang oleh seorang hunter yang memancarkan aura yang cukup kuat sambil terus memperhatikan orang misterius tersebut seras-rasanya Jin pernah ngeliat dia sebelumnya dimana gitu orang itu mengetuk jendela mobil dan ketua coy membukanya pria yang merambut abu-abu tersebut bilang saudara Jin Taekyung bukan kau terlihat jauh lebih tampan dibandingkan di layar aku tahu sekarang kenapa wanita tergila-gila padamu saat ini kau bilang kalau aku hunter favoritmu dalam mau wawancara sebelumnya bukan kata pria tersebut sambil membuka kacamatanya di saat itulah Jin tersentak kaget kalau pria itu adalah Won Myung Hon Hunter favorit Jin sejak dulu nggak bersalah lama Jin Tan Choi berhenti sebentar di suatu tempat untuk membicarakan Myung Hon barusan betapa senangnya Jin mendapatkan kartu nama hunter favoritnya mantan artis multi talenta berusia 39 tahun yang ganteng dan merajai selebriti Korea tapi jujur ketua coy nggak tahu apapun tentang Myung Hon ini karena dia baru pulang ke Korea itu tiga tahun yang lalu belum sempat Jin menceritakan detail tentang Myung Hon setelahnya Myung Hon mengajak Jin untuk minum-minum di cafe sambil mengobrol berdua saja ketua coy pun mengizimkan Jin untuk mengobrol dengannya selama 30 menit selama mengobrol di cafe Jin nggak berhenti tersenyum pada hunter favoritnya yang sejak 10 tahun yang lalu dia jadikan panutan teknik tombak yang akhirnya menjadi pedoman dan inspirasi Jin dalam dunia hunter spesialisasi tombak tapi Myung Hon mengatakan itu semua masa lalu sekarang udah lama sejak aku didiskualifikasi sebagai seorang ranker jadi nggak ada yang mengenaliku lagi sekarang kata Myung Hon yang memang benar sih seperti itu bahkan saat pelayan cewek datang ke tempat mereka berdua si pelayan malah minta tanda tangannya Jin bukannya Myung Hon jujur Myung Hon sedikit cemburu kayaknya karena popularitasnya kini udah direbut oleh Jin Myung Hon pun bilang lagi akhir tahun kemarin aku memutuskan untuk comeback berhubung rekanku mau pensiun jadi aku berpikir untuk mengambil alih guilnya saat aku mengubah nama guil tersebut menjadi guil star hanya beberapa baris tentangnya di artikel berita meskipun itu menjadi salah satu dari tiga guil terkemuka di Incheon ya ada banyak bintang bersinar lainnya selain aku jadi ketenaranku diambil oleh mereka semua dari ceritanya ini Jin sedikit merasa aneh sih tapi kemudian Myung Hon bilang lagi dan kemudian aku mendengarkan tentangmu kau sungguh luar biasa rasa-rasanya seperti melihat diriku di masa lalu aku melihat wawancaramu dan udah membaca semua berita aku bersyukur melihat wawancara itu karena kau adalah penggemar beratku dan aku juga berterima kasih kepadamu berkat kau aku bahkan mendapatkan tawaran dari beberapa tempat untuk muncul di stasiun TV lagi Jin senang bisa membantu hunter favoritnya tapi tiba-tiba Myung Hon berdiri dan menggenggam tangan Jin sambil bilang tae kyung aku berjanjikan melakukan apapun yang aku bisa demi membuatmu menjadi hunter star maukah kau bergabung dengan guilku mendengarkan tawaran tersebut tentu ngebuat Jin sedikit kaget Mi Hon cerita panjang lebar tentang berbagai benefit finansial dan properti jika Jin bersedia untuk bergabung di bawah manajemen guilnya ataupun agensi selebritinya tapi Jin merasa uang yang dia dapatkan selama ini dari ketua Choi itu udah lebih dari cukup lagian dia tau persis karakternya lebih cocok melawan monster ketimbang menjadi artis di depan kamera setelah melewati berbagai hal saat ini Jin berada di posisi tidak terlalu suka populer berbaginya gak populer itu menjadi berkah tersendiri karena keluarganya gak akan diganggu oleh jurnalis ataupun orang yang lain sedangkan tentang properti ketua Choi udah memberikan banyak properti kepadanya dan itu udah sangat luar biasa juga Jin menolak halus semua tawaran Myung Hon ini karena dia harus pergi ke asosiasi hunter untuk re-evaluasi menjadi hunter rank A Jin pun minta maaf dan pamit pergi dengan gembira karena bisa berteman akrab dengan Myung Hon padahal aslinya Myung Hon sangat kesal melihat Jin menolak tawarannya gak berselang lama Jin dan juga ketua Choi masuk ke dalam gate untuk melakukan hunting tapi seperti biasa ketua Choi cuma mengamati saja saat ini dia terlihat sedang membuka HPnya sambil membaca komentar netizen tentang info hangat hari ini kemudian ketua Choi menanyakan Jin siapa Myung Hon itu sebenarnya sambil terus menyerang dan membantai monster satu persatu Jin menjawab dengan santai semuanya dimulai 8 tahun yang lalu ketika Myung Hon jatuh dari popularitas semua drama dan musiknya dibatalkan dia bahkan dituduh melakukan penggelapan pajak pada akhirnya Myung Hon berhasil membuktikan dia gak bersalah dalam urusan pajak tapi udah terlanjur banyak tabloid dan artikel spekulasi yang dipublis dan merusak citra publiknya jadi sebagai bentuk refleksi diri dia memilih melakukan apa yang harusnya dia lakukan sebagai hunter dan menghentikan semua kegiatannya sebagai selebriti hingga suatu hari terjadi tragedi gate variasi stasiun Myung Don dimana 30 orang mati termasuk hunter rank A Do Min So Min So sendiri adalah bintang hunter rank A yang menjadi sahabat Myung Hon ketika itu mereka berkolaborasi di gate rank B saat dia mendapatkan ketenaran tapi dia mati dalam rate tersebut insiden itu menyebabkan keributan yang cukup besar hingga melibatkan penyelidikan oleh lembaga pemerintah akibatnya Myung Hon ditahan cukup lama sebelum akhirnya dibebaskan juga setelahnya dia mencoba muncul kembali di beberapa program TV tapi akhirnya dia pensiun dari showbiz secara diam-diam karena masyarakat kehilangan minat kepadanya jadi kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang itu kata Jin yang kini terlihat udah membantai seluruh monster Likan Troop hingga gak ada satupun yang tersisa di sana ketua Ceng menjawab aku tanya karena namanya jadi pencarian nomor 1 di internet termasuk kau juga ah? kok bisa dua nama muncul di pencarian nomor 1? tanya Jin penasaran ketua Ceng memperliarkan layar HP-nya kepada Jin dan terlihat di sana dua foto mereka saling berdampingan dengan headline berita akankah Jin pindah ke Guild Star? ngeliat itu Jin langsung bergitar marah dan bilang terlalu mati ah kampret lah reporter sampai membuat rumor lagi untukku di saat yang sama juga ketua Ceng menyatakan dengan penuh intimidasi apa kau baru pikir mau mengubah Guildmu? otomatis Jin jadi panik dong dan dia ngeles nanya kenapa ketua Ceng bisa dapat sinyal HP-nya? ternyata dia menggunakan teknologi chip khusus yang bisa saling berkomunikasi antara dunia nyata dan dunia git oke gak berselang lama mereka pun udah kembali ke kantor Guild Peace dan kini terlihat Myung Hon menundukkan kepala dan meminta maaf kepada seluruh anggota Guild Peace karena rumor yang terjadi di internet baru-baru ini ketua Ceng heran kok bisa Myung Hon secepat ini merespon dan datang kemari sebagai mantan selebriti dia tahu persis imek publik adalah segalanya ya hmm demi ambisinya agar kembali terkenal maka urusan seperti ini udah menjadi kewajibannya untuk diselesaikan secepat mungkin jawaban Myung Hon tersebut diterima dengan baik oleh ketua Choy dan masalah rumor pun selesai dengan gampang tapi tiba-tiba Myung Hon bilang lagi karena kita semua udah disini gimana menurut kalian tentang mengambil kesempatan ini agar menjadi viral di berita lainnya apa kalian mau melakukan raid kolaborasi dengan Guild kami di Git Rang A? beberapa saat kemudian terlihat Myung Hon keluar dari kantor Guild Peace dan dia menelpon bawaannya kalau Guild Peace bersedia melakukan raid kolaborasi saat di perjalanan Myung Hon mengatakan kepada bawaannya untuk mempersiapkan member Guild Star yang berkompeten untuk raid besok Myung Hon sangat meremehkan Guild Peace yang hanya berjumlah 5 orang saja bisa-bisanya itu guild isinya cuma 5 orang saja kata Myung Hon tapi bawaannya si Myung Hon ini ditelepon menimpali dan bilang kalau gitu operasi besok akan mudah dong tapi dengan wajah penuh amarah Myung Hon bilang mudah katamu hei Dong Hyuk namanya BTW Dong Hyuk hati-hati kalau kau ngomong menurutmu kenapa aku mencoba raid gate seperti ini di usia aku yang hampir 40 ini Dong Hyuk pun meminta maaf atas ucapannya yang udah lancang sebenarnya apa sih yang sedang mereka-mereka ini rencanakan mencurigakan kita akan tahu nanti setelah mengambil beberapa persiapan di rumah Jin pun berangkat menuju Gate Rang A menaiki mobil kantor bersama member Guild Peace yang lain herannya Jin ngeliat anggota member lain pada tenang padahal gate yang akan mereka datangkan bukan gate kaleng-kaleng ini adalah gate yang penuh dengan monster kuat Rang A Jin gak menyangka ternyata Choy, Song Song dan juga Master Kim memang udah terbiasa memasuki gate Rang A sejak mereka di guild Ares dulu guild terkuat Korea dulunya so dengan persiapan yang matang dan member yang kompeten gak ada yang perlu ditakutkan dari gate Rang A kata ke Choy pada semuanya ya kecuali Hunter Imsi karena dia rank paling rendah diantara semuanya akhirnya mereka pun tiba di gate Rang A terlihat disana udah berkumpul banyak kewartawan dan hunter lain yang mau ngeliat raid kolaborasi ini tapi tiba-tiba ke Choy agak marah karena Myung Hon mengubah kesepakatan lokasi raid dari dungeon Manticore ke dungeon Wyvern Myung Hon meminta maaf atas perubahan yang tiba-tiba ini karena menurunnya ada salah input administrasi dari bawahannya ketua Choy agak curiga dengan jawaban Myung Hon tersebut selain itu dia juga tahu kalau Jin pernah trauma ngelawan Wyvern dulunya makanya dia bilang ke Myung Hon untuk membatalkan raid ini karena terlalu beresiko untuk member guildnya tapi saat ketua Choy mau balik ke mobil tiba-tiba Jin datang dan mengatakan ayo lakukan raidnya udah terlanjur banyak wartawan disini jika kita pergi begitu saja akan ada banyak kritik yang muncul dan bisa merusak reputasi guild peace tapi sementara itu aku juga merasa baik-baik aja sekarang kata Jin dengan senyum penuh percaya diri namun begitu dalam hati Jin bilang sebenarnya aku masih bermimpi buruk yang sama setiap harinya raungan Wyvern serta jeritan anggota timku yang ku dengar seharaku memejamkan mata masih teringat dengan jelas hingga detik ini ayo nansayaknya menghancurkan goa dan cakarnya mencabik-cabik seluruh anggota timku setiap kali aku mengingatnya aku akan langsung mual dan sakit kepala tapi jika ini aku biarkan terjadi terus berapa lama aku harus hidup dengan trauma ini satu tahun, tiga tahun, atau sepuluh tahun kah aku yang sekarang sangat berbeda dibandingkan aku yang dulu kini aku gak perlu lagi melarikan diri kata Jin menguatkan dekatnya dalam hati dan itu menjadi keyakinan bagi ketua Choy untuk ambil bagian dalam raid Wyvern kali ini setelah seluruh member kedua guild memakai equipment terbaik mereka mereka pun memasuki gate Reng A Wyvern dan saat yang sama juga Jin mendapatkan quest untuk membersihkan dungeon tersebut gak bersalah lama, mereka pun tiba di dalam gate dengan dungeon yang suasananya seperti hutan Afrika panas dan bikin keringetan Myung Hon meminjamkan kalung yeti yang punya efek angin sepoi-sepoi dari ladang salju yang bertiup dari kalung tersebut herannya Myung Hon malah menyeringai dan bilang itu cocok untukmu pastikan kau selalu menyimpannya Myung Hon pun pahami dari Jin dan pergi duluan ke depan bersama tim pengintainya sedangkan Jin sendiri sebenarnya gak memerlukan item semacam ini sih dia sama sekali gak terpengaruh dengan suhu panas ataupun suhu dingin sejak conception dan governor vessel-nya dibuka oleh raja api di dunia murim makanya daripada dia pakai kalung tersebut lebih baik orang lain yang memakainya siapa lagi kalau bukan Hunter Im gendut yang gampang kelelaan Jin mengalungkan item tersebut ke leher Hunter Im seketika dia merasakan angin segar yang memulihkan staminanya dan gak berselang lama juga tiba-tiba terdengar suara teriakan Wyvern yang terbang mendekat dari langit para Hunter pun bersiap untuk melawannya sedangkan Jin bilang dalam hatinya Hah? Kok bisa secepat ini? Bukankah harusnya butuh waktu sehari untuk melihatnya? ternyata Wyvern berkulit hijau menerjang langsung ke arah mereka Komanan Guildstar berteriak Green Wyvern umumnya lebih lemah masuk ke formasi latihan tetap tenang dan melakukan serangan jarak jauh para Hunter serangan jarak jauh seperti Magi dan juga Archer menyerang Green Wyvern itu secara serentak dengan skill terbaik mereka Magic Missile, Magic Arrow, dan Panah Real berlapis aura muncul deras ke arah Wyvern tapi Wyvern yang punya gerakan terbang yang lincah itu berhasil menghindari serangan mereka dengan gampangnya bahkan dia melancarkan counter attack berupa tembakan air liur yang memaksa tanker harus bertahan secara total untungnya para tanker berhasil menahan air liur tersebut termasuk Hunter Im berhasil menahannya tapi begitu dia melihat air liur itu meleleh dan membolongi tanah Hunter Im langsung berkeringat dingin dan bilang dalam hatinya inilah kengerian gate rank A jika aku gak punya equipment sekuat ini mungkin aku udah mati berkali-kali disini tapi dia keliatannya cuma menargetkan area aku ya barusan apa aku pikir itu berlebihan? kata si Im ini dugaan Hunter Im sih sebenarnya memang benar karena tiba-tiba Green Wyvern meluncur sekuatan agak ke arahnya Jin yang tahu dasarnya serangan Wyvern ini udah berniat mau menolong rekannya itu tapi tiba-tiba Myung Hon memanggilnya Taikyung haruskah aku menunjukkan sesuatu yang bagus padamu saat ini perhatikan ini baik-baik ini akan jadi bantuan untuk skill tombakmu terlihat tombaknya menyala penuh dengan aura dan membuat Jin lumayan kaget ngeliatnya saat menerjang Green Wyvern nyaris mengenai Hunter Im dan para tanker lainnya tanpa ampun Myung Hon melemparkan tombak auranya sekuat tenaga menembus kepala Green Wyvern dengan begitu akurat hingga si nega itu pun membentur dinding batu dan jatuh ke tanah meregang nyawa notifun muncul di hadapan Jin kalau Green Wyvern berlevel 97 baru aja dikalahkan tapi karena Jin gak terlibat kontribusi dia pun gak menerima EXP apapun keberhasilan Myung Hon mengalahkan Green Wyvern dalam satu serangan langsung membuatnya mendapatkan banyak pujian dari member guildnya sendiri Myung Hon mencoba untuk rendah hati dan dia meminta kepada membernya untuk mengambil drop-an yang didapat dari Mayan Wyvern itu sementara itu dia mau ngobrol sama Jin yang kelihatannya masih kaget ngeliat skill tombak darinya Myung Hon pun bilang ke Jin taikyung kenapa kau terlihat seperti itu apa ini pertama kalinya kau melihat aura apa kau terkejut karena itu ya wajar sih jika pertama kali kau melihatnya pada akhirnya kau akan dapat melakukannya juga jika terus berlatih nanti tapi sebenarnya Jin bukan kaget sih dalam hati dia bilang kok bisa gini ya Myung Hon kebanggaan ahli tombak jenius ahli tombak hunter rank A kenapa dia sangat lemah gerakannya terlalu lambat seolah kayak bekicot yang melempar kotoran dia bahkan gak menggunakan auranya dengan baik ini bukan Myung Hon yang aku hormati bukan apa jangan-jangan sejak awal memang ini kemampuannya atau apa dia memburu karena istirahat yang terlalu lama ini gak benar bukan oh iya mungkin aja dia gak menggunakan kekuatan penuhnya tadi ya bener-bener siapa juga yang akan menggunakan kekuatan penuh di awal raid kata Jin dalam hatinya yang masih mencoba membela idola masa kecilnya itu tapi tiba-tiba Myung Hon bertanya dimana kalungnya dipinjamkan kepada Jin itu kenapa Jin gak terlihat memakainya Jin pun terpaksa ngeles kalau kalungnya ditaruh di dalam celana gak mungkin dia bilang kalau udah dipinjamkan ke rekan kuilnya yang lain Jin bilang kenapa kau menanyakan itu tapi Myung Hon hanya diam dan gak menjawabkan apapun lalu sebelum pergi Myung Hon bilang ke Jin bagaimanapun pastikan kau gak kehilangan kalungnya oke Jin pun ngejawab oke bos jujur Jin makin heran ngeliat tingkah laku Myung Hon kali ini kalau memang kalung itu sangat berharga sampai ditanyain terus ngapain juga dia meminjamkan kalung itu kepadanya dan tiba-tiba secara samar-samar Jin mendengarkan suara binatang yang mendekatinya Jin bilang ha? suara babi? Myung Hon tertawa lebar mendengarkan ucapan Jin tentang babi dia mengira Jin terlalu gugup sehingga waspada berlebihan lagian timnya udah menggunakan magic deteksi untuk memastikan keamanan tapi Jin malah bilang dari arah pukul 5 100 meter dari sini belum habis Jin membicara Myung Hon langsung menyanggah hei Taikyung apa kau dengar apa yang kukatakan? apa sih yang kau bicarakan? ha? itu apa? kata Myung Hon yang kini mulai merasa kaget ada 47 ork di sebelah sana haruskah aku tangani mereka kali ini? kata Jin kepada mereka semua lalu tiba-tiba 3 ekor monster ork menyerang Jin dengan begitu dasyat dari segala penjuru Jin berhasil menahan serangan mereka dengan sempurna dan gampang bahkan dengan tebasan kilat tombak Jin 3 ork tersebut langsung tewas tercincang dengan potongan tubuh mereka terhempas jauh ke udara Jin pun tersenyum ngeliah jumlah ork yang lumayan banyak ini tentu ini adalah ladang EXP makanya tanpa ragu dia menerjang dengan kecepatan tinggi menggerakkan variasi serangan yang luar biasa dari tusukan hingga tebasan yang mencabik mencincang dan melubangi tubuh semua ork yang ada di depannya ngeliat reaksi pertarungan yang luar biasa bawahan Myung Hon yang bernama Dong Hyuk sampai dibuat terkesima parah tapi Myung Hon gak suka jika bawahannya kagum pada orang lain selain dirinya Dong Hyuk bilang tapi ketua dia benar-benar jago bertarung dia bukan pemula dari rank A normal keliatannya dia gak memakai equipment AXIRA apapun juga kita harus mengakui dia punya keberanian melawan banyak ork tanpa memakai item apapun aku juga rank A tapi jika ada yang memintaku melakukan hal yang sama sepertinya jujur aku gak bisa melakukannya kata Dong Hyuk ini lagi-lagi membuat Myung Hon terdiam seribu bahasa dalam artinya dia bilang apa yang dikatakan Dong Hyuk memang gak salah hanya beberapa waktu yang lalu Jin menangani para goblin di gate rank F lalu sekarang saat ini baru dibangkitkan sebagai rank A dia mengalahkan 50 orang B sendirian bagaimana ini mungkin? sebenarnya siapa kau Jin Taekyung? kata Myung Hon yang makin kesal ngeliat kemampuan Jin yang luar biasa di luar nurul Dong Hyuk juga bilang ke Myung Hon kalau si sanggota Guild Peace cuma menonton Jin bertarung sambil bersikap begitu tenang dan itu membuat Myung Hon makin gak mampu menahan amarahnya lagi yang ngeliat mereka terlalu meremehkan dan bersantai dia berteriak dengan lantang di depan muka Dong Hyuk tutup mulutmu Bajingan apa kau kira dia lebih kuat dariku? apa itu yang mau kau katakan? apa kau pikir mempelajari aura seperti belajar main video game? aku membawamu masuk ke guild saat kau bukan siapa-siapa sekarang kau berani merendahkanku? apa kau pikir ranker itu bukan apa-apa? Dong Hyuk sangat ketakutan dimarahin oleh Myung Hon tapi dia gak berani mengkritik Myung Hon juga walaupun sebenarnya Myung Hon sendiri mendapatkan gelar ranker dulu karena melobi dengan popularitasnya saat dia masih menjadi selebriti bukan dengan kemampuan sejatinya pada akhirnya Myung Hon mengeluarin perintah pada Dong Hyuk untuk membawa 6 orang anggota guild bersamanya dan temukan boss monster dungeon ini bawa dia kemari kalau gak ketemu Wyvern yang lain juga boleh asalkan lebih kuat dari Green Wyvern Dong Hyuk menati perintah atasannya dan dia pun langsung pergi bersama rekan-rekannya yang lain sambil menatap Jin yang terus-terusan membantai para Orc tersebut Myung Hon bertekad akan membuat Jin menyesali keputusannya karena telah menolak tawaran join guild sebelumnya gak berselang lama member guild peace memberikan pujian dan ucapan selamat atas kehebatan Jin membantai 50 Orc sendirian tapi tiba-tiba Ketua Choi malah penasaran dengan kalung Yeti yang bergelantungan di leher Hunter Im dia minta izin pada Tae Kyung untuk memegang kalung tersebut yang katanya item tersebut benar-benar langka estetik dan juga punya fungsi sihir es yang sangat berguna tapi Jin baru aja meng-appraisal kalung tersebut ngeliat sesuatu yang berbeda sambil menatap Myung Hon dari jauh dengan tajam Jin Tae Kyung tau persis kenapa dia meminta untuk memakai kalung tersebut si Myung Hon itu siapa sangka di dalam status item yang dibaca oleh Jin barusan bertuliskan siapapun yang memiliki kalung ini akan menjadi target monster naga terlepas dari ras mereka Jin mulai kecewa dengan idola masa kecilnya itu perjalanan rombongan kedua guild pun kembali dilanjutkan mereka baru aja mengalahkan sekelompok monster troll dengan membakar mayat mereka tapi disini Jin ngeliat Myung Hon kebanyakan ngeluh di hadapan bawahannya yang udah berkontribusi luar biasa jujur hal tersebut membuat Jin tau kalau kepribadian Myung Hon di TV adalah palsu semakin dia mengenal Myung Hon semakin pula dia mengecewakannya lalu tiba-tiba Dong Hyuk pulang dari misinya dengan tubuh yang bergetar dia melaporkan kepada Myung Hon semua rekan yang pergi bersama aku tewas awalnya kami menemukan seekor Wyvern dan mendekatinya sambil mengaktifkan Magic Steel tapi kemudian dia bisa melihat kami tentu aja Myung Hon gak terima dengan laporan tersebut baginya gak mungkin Wyvern bisa mendeteksi Magic Steel apalagi rekan yang Dong Hyuk bawa ada 6 Hunter Rank A dan 6 Hunter Rank B gimana bisa Dong Hyuk malah kabur sendirian dan gak mampu membunuh Wyvern tersebut tapi kemudian dengan wajah yang sangat ketakutan Dong Hyuk menjawab Wyvern itu jelas berada di level Name Monster tempat ini adalah gate variasi apa ini maksud dengan Name Monster dan gate variasi oke sedikit Mimin jelaskan jadi selama ini para Hunter mengelompokkan setiap gate dengan ring tertentu tergantung rank monster yang menghuni di dalamnya tapi ada selalu pengecualian gate variasi itu terjadi ketika monster rank D muncul di rank F atau monster rank B muncul di gate rank D bagi manusia jenis gate variasi masih menjadi misteri tapi karena para monster yang melompoki rank ini terus bermunculan mereka pun membuat kategori terpisah yang disebut dengan monster langka dan diantara monster langka ini ada monster asli yang ranknya gak bisa ditentukan saat mereka muncul di gate variasi monster itulah kemudian disebut dengan Name Monster oke kembali ke cerita mendengarkan cerita Dong Hyuk Myung Hon benar-benar marah dan menarik kerahnya dia gak percaya gitu aja dengan cerita bawahnya itu bahkan saat Dong Hyuk mengajaknya untuk kabur dia malah menyuruh bawahnya untuk diam tapi kemudian ketua Choi pun maju karena gak tahan ngeliat sikap Myung Hon ini yang terus berbuat kasar ketua Choi mengatakan kalau sebaiknya saat ini lebih baik mundur dan tetap tenang sebelum semuanya menjadi terlambat menurut ketua Choi jika mereka semua menggunakan jalan berangkat awal secepat mungkin dia yakin bisa mencapai hutan dalam waktu satu jaman Myung Hon gak suka ngeliat ketua Choi memberikan argumen malahan dia gak sengaja untuk bilang kalau level dia dan guildnya jauh lebih tinggi dibandingkan guild Peace dia bilang jujur aku merasa udah menyenyakkan nafasku untuk mengatakan ini berkali-kali berhentilah mencoba memerintahkanku bajingan suasana hatiku udah sangat buruk bangsat Jin yang ngeliat sikap kekanakan-kanakan Myung Hon ini akhirnya gak tahan dan dia bilang terus kau mau melawan jika kau gak mau bertarung maka berhentilah ngebacot dan bawa anggota guildmu ke gerbang masuk karena aku masih punya kalung ini seketika Myung Hon terdiam kaget berkeringan ngeliat kalung yang dipakai Jin itu makanya Jin pun bilang lagi kenapa kau kaget apa kau pikir aku gak menyadari fungsi lainnya dari kalung ini Myung Hon gak Pak Won gak peduli apa yang kau coba lakukan aku akan menutup mata untuk semua yang terjadi sejauh ini tapi jangan pernah menunjukkan tarimu lagi mbak ngerti Jin ngeluarin aura intimidasi yang cukup kuat kepada Myung Hon ngeliat itu Myung Hon langsung bilang dalam hati apa itu warusan kenapa aku merasakan dia menjadi sangat besar beraninya dia memerintahkanku untuk pergi karena Jin masih memakai kalung yang bisa mengundang naga kesana Myung Hon memilih untuk menjauh dari Jin kalau memang benar nemen monster ada disini maka semua yang ada di dungeon ini bisa mati dalam sekejap Myung Hon bilang dalam hatinya aku akan mundur saat ini lagi pula nemen monster itu akan membunuh kalian semua ke para tolol setelah Myung Hon pergi dari Master Kim akhirnya Jin tahu kalau Dong Hyuk udah terpapar skill fear monster tersebut yang artinya entah pikirannya yang lemah atau nemen monsternya yang terlalu kuat untuk memastikannya Jin pun nanya ke Dong Hyuk hey katakan apa yang terjadi bagaimana bisa kau berakhir lari sendirian dengan wajah penuh berkeringat dan tubuh yang gak berhenti bergetar Dong Hyuk ngejawab ma-ma-ma-ma-ma-af aku gak punya pilihan lain aku mencoba mendekatinya dengan hati-hati tapi dia melihat kami dan mengayunkan sayap hitamnya monster itu bahkan beberapa kali lebih besar dan lebih kuat dibandingkan Wyvern hitam yang pernah kulihat dia benar-benar mengerikan mendengarkan cerita itu Jin mulai membayangkan apa jangan-jangan Wyvern itu adalah Wyvern yang pernah dia lawan sebelumnya tapi Jin juga mengingat 3 tahun yang lalu setelah insiden Gate variasi yang nyaris merenggut nyawanya itu ada tim penyelidik yang mengunjungi Gate untuk mencari tahu apa yang terjadi sayangnya Wyvern itu udah hilang jadi mereka menyimpulkan kalau Wyvern hitam itu gak jauh berbeda dari Wyvern hitam biasa jadinya Jin mengira Wyvern yang meneror Dong Hyuk ini pasti adalah Wyvern yang lain tapi Dong Hyuk malah bilang dia bermata satu salah satu matanya benar-benar cacat seperti udah ditusuk oleh sesuatu ucapan itu membuat Jin tersentak kaget sekaligus marah ya Wyvern itu memang Wyvern yang pernah Jin lawan 3 tahun yang lalu dan membantai seluruh rekan steam raidnya dari kejauhan terdengar Wyvern itu mengepakkan sayapnya dan menyebabkan badai raungannya juga bisa membelah udara dari langit munjung ke arah Jin dengan tetapan penuh amarah Jin bilang dengan lantang begitu ya kau juga mengingatku bukan? senang bertemu lagi dengan Mukadal Jahanam yo kita cukupan ceritanya sampai disini ya guys ya apakah Jin bisa menuntaskan dendamnya yang membuatnya trauma lebih dari 3 tahun ini? saksikan terus alur cerita Strokes Hunter hanya di channel Fogosur Anime dan setiap beri